Teman-teman kita lanjutkan materinya, kita masuk ke video ketiga. Materi berikutnya adalah Fundamental Electrofisiologi Jantung. Oke, nah sebelum saya jelaskan, sebelum Pak Bu jelaskan, ada pertanyaan dari Pak Bu, pertanyaannya sangat sepele, tapi kadang-kadang diawekan gitu loh. Teman-teman pernah enggak mendengar dengan telinga sendiri ada teman kita ataupun teman sejawat kita menggunakan istilah, ada yang menggunakan istilah EKG, ada yang menggunakan istilah ECG. Kalau Pak Bu tanya, apa sih persamaan atau perbedaannya gitu? Tolong jawab dalam hati saja ya, begitu. Nah yang pasti tolong jangan dijawab, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia katanya. Dua-duanya bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi, istilah EKG ini atau EKG itu biasa diucapkan atau digunakan oleh orang-orang Amerika. Umumnya mereka menggunakan istilah EKG ya, bukan ECG ya, walaupun ada juga mungkin ya, tapi umumnya istilah EKG itu digunakan oleh orang-orang Amerika. Oke, sedangkan yang namanya ECG, itu biasa digunakan oleh orang-orang Eropa. Oke, jelas ya teman-teman, jadi bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, yang dua-duanya bahasa Inggris. Dan dua-duanya teman-teman, boleh dipanjangkan elektrokardiogram, boleh dipanjangkan dengan elektrokardiografi. Jadi kalau teman-teman mau bikin spanduk atau bikin kaos, boleh-boleh aja ya, elektrokardiogram ataupun elektrokardiografi. Oke, yang penting teman-teman harus tahu, apa sih yang dimaksud dengan elektrokardiogram. Elektrokardiogram, artinya grafik yang menggambarkan aktivitas listrik di jantung. Tolong dipahami nih ya, grafik yang menggambarkan aktivitas listrik. Nah, digaris bawah aktivitas listriknya. Jadi yang namanya gelombang P atau komplek TRS atau gelombang T, itu hanya menggambarkan aktivitas listrik, teman-teman. Gelombang P menggambarkan aktivitas listrik di atrium. Komplek TRS menggambarkan aktivitas listrik di ventricle. Gelombang T menggambarkan aktivitas listrik di ventricle pada saat istirahat. Kan begitu, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, apa namanya, walaupun ada lengkap gambar EKG-nya, ada gelombang P, ada komplek TRS, ada gelombang T, belum tentu menghasilkan proses mekanik atau denyut jantung. Jadi kalau ada pertanyaan, apa itu gelombang P? Apa itu komplek TRS? Kalau ditanya apa itu gelombang P, jangan dijawab kontraksi atrium. Kalau komplek TRS, jangan dijawab kontraksi ventricle. Jangan, teman-teman. Tolong dipahami. Jadi, gelombang P maupun komplek TRS itu adalah gambaran aktivitas listrik di jantung. Untuk gelombang P di atrium, komplek TRS di ventricle. Jelas? Makanya, kalau teman-teman sudah pernah ikutan kelas BT CLS, kita akan menemukan gambaran EKG yang bagus. Misalkan sinus tachycardi, atau sinus bradycardi. Misalkan. Tapi kok dicek nadinya, tidak ada yang namanya nadi. Denyutnya tidak ada. Makanya ada istilah PEA. Fastless Electrical Activity. Apa itu? Jadi, ada gambaran EKG-nya. Tapi tidak menghasilkan proses mekanik. Ditandai dengan tidak ada nadi. Pada saat kita cek nadinya. Kan begitu, teman-teman. Plus, ya. Begitu saja. Ya, jadi ada gambaran EKG-nya, tapi tidak menghasilkan. Ada aktivitas listrik, tapi tidak menghasilkan proses mekanik. Bisa, Pak Bu. Bisa sekali. Nanti yang belum pernah ikutan kelas BT CLS dapat diajarkan biasanya. Oke, lanjut ya. Sedangkan elektrokardiografi itu adalah ilmunya, teman-teman. Ilmu yang mempelajari aktivitas listrik di jantung. Itu namanya elektrokardiografi. Nah, teman-teman. Ya, biasanya kalau lengkap materinya, materi ini Pak Bu berikan mulai dari satu sel, teman-teman. Tapi, apa namanya, karena materinya panjang, ya Pak Bu mulai dari tiga sel. Itu pun juga tidak semuanya. Gak apa-apa ya, teman-teman. Yang penting, teman-teman, sedikit ada pemahaman tentang listrikan di jantung. Lanjut. Ya, langsung saja tiga sel. Jadi, yang namanya aktivitas listrik di sel itu, teman-teman, peristiwanya namanya depolarisasi, repolarisasi. Ini ada tiga sel. Sel A, sel B, sel C. Ada peristiwa listrik atau aktivitas listrik, depolarisasi, repolarisasi. Begitu pun juga di sel B. Begitu pun juga di sel C. Oke, tolong perhatikan. Nah, yang tanda panah ungu ini adalah stimulator. Yaitu impuls yang menstimulasi sel A. Apa yang terjadi kalau sel A distimulasi? Akan terjadi yang namanya aktivitas listrik, yaitu depolarisasi dan repolarisasi. Jelas, teman-teman? Bagaimana dengan sel B-nya, Pak Bu? Bagaimana dengan sel C-nya, Pak Bu? Walaupun stimulasi mulainya dari sel A, tapi apa yang terjadi di sel A? Terjadi juga di sel B. Terjadi juga di sel C. Ya, teman-teman ya? Oke. Kalau sampai Z pun juga terjadi juga di Z secara bersamaan. Kenapa bisa demikian, Pak Bu? Kenapa bisa demikian? Nah, begini Pak Bu kasih analogi. Coba teman-teman, nah, semuanya ya. Hitung, ya, jumlah lampu di ruangannya masing-masing. Coba dihitung. Ada berapa lampu? Ada seribu lampu, Pak Bu, katanya. Seribu lampu. Baik, mana stop kontaknya? Coba matikan dulu. Kemudian nyalakan. Nah, begitu dinyalakan, ya. Pertanyaan Pak Bu, apakah lampunya nyalanya satu-satu? Yang terdekat dulu dengan stop kontak, dan seterusnya. Enggak, Pak Bu. Nyala secara bersamaan. Kok bisa nyala secara bersamaan? Kan itu, Pak Bu. Dihubungkan, saling berhubungan. Dihubungkan oleh siapa? Oleh kabel. Bunyi jago, ya. Posisinya di kampung, ya. Banyak jago, banyak ayam di sini, teman-teman. Gak apa-apa, ya. Anggap saja, apa namanya, musik, ya. Jadi, teman-teman, nyalanya lampunya gak satu-satu yang dekat dengan stop kontak. Tapi nyala secara bersamaan. Ya enggak? Karena ada penghubungnya, yaitu kabel antara lampu yang satu dengan lampu yang lainnya. Nah, kalau pada sel, ada yang namanya gap junction, teman-teman. Namanya gap junction, atau window electricity. Gap junction. Tulisannya G-A-P. Junction, ya. Atau window electricity. Makanya, walaupun stimulasinya mulai dari sini, ya. Dari sel A, tetap terjadi secara silmutanius. Atau secara bersamaan. Apa yang terjadi di sel A, terjadi juga di sel B. Terjadi juga di sel C. Ya, begitu. Jelas, teman-teman? Karena ada penghubungnya, yaitu gap, junction. Jelas, atau apa-apa bikin analogi lagi seperti ini. Pernah enggak pegang kelereng logam? Coba ambil lima kelereng logam. Digantungkan, teman-teman. Digantungkan, berjejer rata. Coba kelereng yang pertama direntangkan selebar-lebarnya. Kemudian dilepaskan. Pasti kelereng pertama akan menghantam kelereng nomor dua. Iya enggak? Nah, pertanyaannya adalah. Kelereng mana yang akan mengalami, yang akan terlempar gitu ya. Apakah kelereng kedua? Apakah kelereng sepuluh, apa kelima? Kelereng kelima. Sama saja seperti ini, teman-teman. Kelereng pertama ini anggap saja stimulator. Menstimulasi kelereng kedua. Menstimulasi sel A. Energinya akan merambat. Dari kelereng dua ke kelereng tiga, keempat, dan kelima. Hasil akhirnya apa? Terpentalnya kelereng nomor lima. Nah, kalau pada jantung akan menyebabkan kontrasi otot jantung. Seperti itu, teman-teman. Jelas ya? Oke. Nah, kalau yang tanda panah hitam ini apa, Pak Abu? Ini namanya vektor jantung. Kardiak vektor. Jadi ada istilah vektor jantung depolarisasi, ada istilah vektor jantung repolarisasi. Ada depolarisasi, ada repolarisasi. Jadi, teman-teman, ketika impus menstimulasi sel A, terjadilah peristiwa depolarisasi dari sel A ke sel C secara bersamaan. Semakin besar atau semakin banyak sel otot jantungnya, maka vektor jantungnya akan semakin besar atau semakin panjang. Jelas ya, teman-teman? Nah, jadi kesimpulannya, teman-teman, yang namanya aktivitas listrik atau action potensial akan digambarkan oleh kardiak vektor atau vektor-vektor jantung. Nah, kumpulan dari vektor-vektor jantung ini, kalau kita rata-ratakan, akan membentuk yang namanya arah utama. Akan membentuk vektor utama. Nah, vektor utama inilah arah, arah utama inilah yang biasa kita kenal dengan istilah aksis jantung. Ada gambaran enggak nih? Nih, Pak, pulang lagi. Jadi, aktivitas listrik di jantung itu digambarkan oleh vektor-vektor jantung yang mengarah ke segala arah. Kumpulan dari vektor-vektor jantung ini tentunya akan membentuk arah utama. Akan membentuk vektor utama. Oke, nah, vektor utama inilah atau arah utama inilah yang dimaksud dengan aksis jantung. Jelas, teman-teman? Jelas ya? Oke. Saya rasa untuk video ketiga cukup dulu ya. Nah, nanti kita lanjutkan ke video berikutnya atau video keempat. Oke. Oke. Selamat menikmati.